Selain sebagai sumber utama dalam mencegah dampak perubahan iklim, keberadaan pohon juga menjadi pendukung keberhasilan perekonomian di masyarakat. Untuk itu perlu adanya kesadaran bersama dalam pelestarian keberadaan pohon sebagai penopang kehidupan manusia. Selain sebagai penghasil kebutuhan udara yang sehat, pohon memiliki peran kunci dalam menjaga keselamatan lingkungan dari berbagai bencana. Untuk itu segenap pihak harus bersama-sama melakukan pelestarian keberadaan pohon di lingkungannya. Hal ini disampaikan Ketua Umum Lembaga Da'wah Islam Indonesia LDII, Kiai Haji Kriswanto Santoso, pada peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia di Bumi Perkemahan Dewaruci, kawasan Pantai Samas Bantul, Yogyakarta. Pada peringatan Hari Menanam Pohon 2021 ini, LDII menggandeng berbagai pihak, khususnya kalangan muda untuk melakukan penanaman pohon di Bumi Perkemahan Dewaruci, Bantul. Hal ini dilakukan untuk terus memasyarakatkan, pentingnya menjaga kelestarian pohon demi kehidupan yang lebih baik. Karena pohon juga memiliki andil besar dalam pemenuhan pangan dan peningkatan ekonomi di masyarakat. Fikih lingkungan mengajari kita bahwa memelihara lingkungan dan ketika itu dimakan oleh manusia maupun hewan, itu adalah sotakok. Jadi karena itu ibadah, termasuk dakwah hilkal, kalau boleh saya katakan. Kemudian juga menanam pohon, ini adalah menjaga kehidupan gitu. Dan sampai dengan saat ini sudah 3,5 juta pohon lebih yang kita tanam. Dan saya berharap ini tidak hanya berhenti di sini, ini dijaga terus, bahkan terus setiap hari, setiap saat kita selalu menanam, menanam, dan menanam untuk menjaga lingkungan hidup. Baik sekali, usaha ini perlu dikembangkan untuk menyelamatkan Indonesia dan menyelamatkan manusianya. Manusianya, kalau sudah selamat Indonesia kan selamat manusianya, khususnya juga DIY, untuk manusia-manusia DIY. Penanaman pohon kali ini sekaligus menjadi bukti keseriusan dalam dakwah, menyerukan pentingnya aksi nyata, menjaga kelestarian lingkungan. Demikian Herdian Giri dan Doni Rahmat melaporkan.